Masih terkait polemik Uber Taksi, YLKI meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak tebang pilih menghapus angkutan umum ilegal. Pasalnya di Jakarta masih banyak angkutan umum yang tidak mengantongi izin resmi. Keberadaan Uber Taksi di Jakarta mendapatkan tentangan dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satu alasannya mereka tidak memiliki izin usaha dan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas serta angkutan jalan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta agar Dinas Perhubungan DKI Jakarta konsisten serta tidak tebang pilih dalam meregakan aturan lalu lintas di Jakarta. Pasalnya banyak transportasi di Jakarta yang melanggar aturan tersebut. Seperti angkutan gelap hingga ojek yang saat ini menjadi transportasi pilihan di Jakarta. Kalau model Uber Taksi dibiarkan tanpa ada perubahan regulasi dan lain sebagainya bisa saja itu akan berpengaruh terhadap taksi. Nah tapi itu juga kita dorong agar Dinas Perhubungan dan Pemprov DKI konsisten dengan penegakan aturan. Jadi jangan pilih tebang pilih ya. Kendati mengakui taksi Uber sebagai transportasi ilegal, ILKI menuding adanya intervensi kepentingan dari organisasi angkutan darat atau organda. Saya kira bukan serta-merta masalah penegakan hukum tapi memang permintaan khusus atau lebih khusus dari perusahaan taksi atau organda unit taksi. Karena kan bagaimanapun mengancam entitas bisnis mereka. Walaupun tadi secara regulasi tidak ada yang salah. Dalam arti apa yang dilakukan Uber memang banyak bertabrakan dengan regulasi di bidang transportasi baik levelnya undang-undang maupun peredat transportasi. Sebelumnya organda bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta berhasil menjebak 5 taksi Uber dan diamankan ke Polda Metro Jaya. Saat ini polisi telah meningkatkan status laporan organda dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Taksi Uber dianggap melanggar peraturan lalu lintas karena berplat hitam dan beroperasi tanpa mengantungi izin resmi sebagai angkutan umum. Dede Rohali, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.